Ini tidak dikelola, terlantar, ya kita di Kota Mataram itu akan ada nilai sangat positif. Lagi Kota, Kota Mataram, dimana Kota Mataram itu akan hidup. Sejak pemindahan aktivitas Bandara Selaparam ke Bandara Internasional Lombok atau BIL, ex-Bandara Selaparam Mataram nyaris terbangkalai. Namun saat ini sudah ada angin segar dalam pemanfaatan ex-Bandara tersebut. Hal ini diakui oleh Wali Kota Mataram, Ahir Abdul, jika pada tanggal 7 April mendatang. Akan ada lonceng pemanfaatan ex-Bandara Selaparam, yang akan diberdayakan sebagai lokasi akademi penerbangan. Setelah adanya sekolah penerbangan Lombok Institut Flying Technology atau LIF, menyusul Bali Internasional Flying Academy atau BIPA, juga diakui akan menempati lokasi tersebut. Hal ini tentunya sangat diapresiasi oleh pemerintah Kota Mataram, dengan kejelasan pemanfaatan lahan dengan luas 68 hektare tersebut, yang memiliki panjang landasan 2100 meter. Sementara untuk rencana pemerintah Kota Mataram untuk adanya jalan underpass, juga diakui masih dilakukan koordinasi dengan pihak Angkasa Pura dan tinggal menyerahkan desain engineering detail atau DED. Dan selama ini, ex-Bandara itu kan cukup rawan itu, jadi dimanfaatkan yang tidak-tidak di situ, jadi tidak terurus gitu. Nah tentu dengan sekarang ada ini ya, kita punya maaf yang positif untuk bagi Mataram, dan sekitar sana lah gitu ya. Sampai. Sampai. Ya. Minta rencana. Oh iya, saya juga, saya tetap meminta dilanjutkan, semua ini kan waktu kita, DED-nya sudah berikut ya, itu tentu nanti pemerintah kita minta dari pusat juga. Ridwan TV 9, Mataram.